Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang pemirsa Gate News kembali hadir menjumpai anda Dengan sajian informasi teraktual dan inspiratif Bersama saya ini Ruslan Inilah Gate News selanjutnya Baiklah pemirsa kita awali informasi pertama petang hari ini Nusa Tenggara Barat termasuk dalam daerah merah darurat narkoba Berdasarkan data badan narkotika nasional Diperkirakan 56 ribu warga NTB sudah terpapar narkoba Perang terhadap narkoba saat ini sedang gencar-gencarnya dikampanyekan pemerintah Begitu pula yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dari data yang dirilis badan narkotika nasional Republik Indonesia Tercatat sudah 56 ribu orang terpapar sebagai pengguna narkoba di Nusa Tenggara Barat Bahkan angka tertinggi pengguna narkoba ada di Kota Mataram Kemudian di Susul Lombok Timur dan Pulau Sumbawa Paparan tentang bahaya narkoba ini terpapar dalam diskusi tentang bahaya narkoba Yang digelar gerakan mahasiswa sosial politik Bekerjasama dengan dinas pemuda dan olahraga Kota Mataram Diskusi ini menyasar kaum muda Karena potensi sasaran serangan narkoba adalah generasi muda Sehingga gerakan perlawanan terhadap bahaya zat penghancur sarap otak ini Harus dengan pemuda juga Memasibkan istilahnya gerakan-gerakan pembinaan terhadap apa namanya penyelagunaan narkotika Wajib untuk menyalakan Karena kalau begitu tidak kita laksanakan Walaupun kita ketahui dari instansi terkait itu dinas kesehatan BNN Ya kemudian kita lihat dari kecamatan ketika itu waktu saya jadi camat Kan sedang kita lakukan pembinaan seperti ini Diskusi ini diharapkan mampu menelurkan generasi muda yang siap Pemegang tongkat estapet masa depan generasi penerus Dan pemimpin bangsa yang siap mencapai cita-cita bangsa Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV Nama desa mantar Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Sudah tidak terdengar asing di kalangan pilot para layang dunia Karena keindahannya, bukit dengan ketinggian 558 meter di atas permukaan laut ini Kerap kali dikenal sebagai negeri di atas awan Siapa yang tak kenal desa mantar? Sejak pertama kali digelar, festival para layang internasional di desa ini Mantar sangat dikenal baik kalangan pilot para layang Dari ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut Hamparan sawah, pantai, pulau kecil, dan pegunungan di sekitar kawasan ini terlihat jelas Bak sebuah negeri di atas awan, begitulah desa mantar kini dikenal di kalangan wisatawan dan penikmat para layang Tidak saja saat event para layang yang digelar ketika tidak ada event pun Puluhan pilot para layang internasional kerap menjajal keahliannya di desa ini Desa mantar juga dikenal sebagai surganya pilot para layang Beberapa pilot olahraga yang mengandalkan adrenalin ini Menilai sebagai kawasan para layang yang terbaik di Indonesia Pilot para layang yang datang dari berbagai penjuru negara Sangat kagum dengan keindahan landscape laut dan pulau kecil yang bisa dilihat dari ketinggian Yang membuat pilot para layang ini berdecak kagum Dari atas mantar mereka bisa melihat pulau lombok dan gunung agung yang menjulang Niki mengaku sangat senang karena cuaca di mantar sangat bersahabat Suasana landscape pemandangan yang terlihat dari atas desa mantar juga sangat indah Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat dan Direkturat Jenderal Pajak Nusa Tenggara menggelar sosialisasi pengelolaan keuangan Sosialisasi dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kesadaran pajak dan pengawasan Besarnya sektor perolehan pajak pada belanja pemerintah Membuat Direkturat Jenderal Pajak wilayah Nusa Tenggara Barat melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan Kepada seluruh unsur pimpinan dan bendahara organisasi perangkat daerah atau OPD Serta aparat TNI di Kabupaten Dompu DJP wilayah Nusa Tenggara Barat dalam sosialisasi ini juga menggandeng kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat Yang nantinya akan berperan dalam bidang pengawasan Dalam peparawilayah, Ditjen Pajak Nusa Tenggara Barat menyampaikan Agar wajib pajak membayar tepat waktu dan sebisa mungkin Menghindari kesalahan-kesalahan dalam proses administrasi pertanggungjawaban keuangan Sementara pihak kepolisian yang diwakili Direktur Reserse Kriminal Khusus menyampaikan Bahwa banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani kepolisian berasal dari institusi pemerintah Selain karena kesengajaan, namun ada juga karena kesalahan administrasi yang membuat menjadi patal Diharapkan dengan sosialisasi ini juga sebagai langkah pencegahan terhadap korupsi Dalam sosialisasi ini, peserta meminta agar proses layanan perpajakan instasi pemerintah lebih baik Dan menjadi prioritas yang cepat, tepat, sehingga tidak muncul surat teguran secara tiba-tiba Sebanyak 72 panitia pengawas kecamatan Kabupaten Sumbawa diambil sumpahnya Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Hotel Parahyangan, Kota Sumbawa Besar Panitia pengawas pemilu Kabupaten Sumbawa melantik sebanyak 72 orang Anggota panitia pengawas pemilu kecamatan sekabupaten Sumbawa di Aula Hotel Parahyangan, Kota Sumbawa Besar Pelantikan dan pengambilan sumpah, anggota Panwas Cam dihadiri oleh Polres Sumbawa Kodem 0607 Sumbawa dan Kejari Sumbawa Ketua Panwas Lu Kabupaten Sumbawa, Samsi Hidayat mengatakan Anggota panwas cam ini dengan telah dilantiknya panwas cam Seluruh anggota tugas pengawasan tahapan pilkada di lapangan Khususnya sudah mulai dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran pada pilgup mendatang Samsi meminta kepada semua anggota panwas cam yang sudah dilantik dan diambil sumpahnya Agar bekerja keras, profesional, dan tidak berpihak kepada satu calon yang akan mengikuti pilgup mendatang Setiap ditemukannya dugaan pelanggaran dan kecurangan di masing-masing wilayah Agar cepatnya berkoordinasi dengan Panwas Lu Kabupaten Sehingga bisa dikoordinasikan dengan tim gabungan dan Polres Jaksa Pelantikan Panwas Kecamatan Sumbawa Ada 24 kecamatan 72 orang Provinsi Nusat Tenggara Barat sendiri merupakan salah satu dari beberapa wilayah di Indonesia yang akan mengikuti pengilihan gubernur dan wakil gubernur pada 2018 mendatang Dari Kebupaten Sumbawa, Nusat Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Badan Pengawas Pemilu Nusat Tenggara Barat meminta kepada semua panitia pengawas kecamatan Agar tetap menjaga integritas dan netralitas terhadap godaan material pada setiap event pemilu di seluruh tingkatan Badan Pengawas Pemilu Nusat Tenggara Barat menginstruksikan agar semua panitia pengawas kecamatan yang sudah dilantik tetap menjaga integritas dan netralitas Hal ini disampaikan Ketua Bawas Lu Nusat Tenggara Barat Intratif Albayani di Selong, Lombok Timur Menurutnya, setiap tingkatan pemilu memiliki godaan yang berbeda mulai tawaran materi, kedudukan, dan jabatan Sehingga setiap anggota pengawas pemilu harus memperisai diri dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas diri Serta terus berkoordinasi dengan pengawas di tingkatan yang tinggi Ketua Bawas Lu ini juga menekankan pengawasan maksimal terhadap aparatur sipil negara atau ASN dan perangkat desa Yang memanfaatkan kedudukan dan kapasitas mereka untuk menggiring pemilih untuk memilih calon dan partai politik tertentu Bawas Lu Provinsi ya, bahwa PANWASAM, segera partai Lombok Timur ini Tetap menjaga integritasnya, independensi, kemandirian dalam menjalankan tugasnya Karena kita tahu dinamika politik setiap pemilihan itu pasti sangat tinggi Dan bodaan-bodaan terhadap pengawas ataupun penyelenggara lainnya itu sangat tinggi Kalau para komisioner ini di semua tingkatan tidak menjaga integritas independensinya Maka yang kita khawatirkan itu akan ada banyak pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Netralitas ASN merupakan harga mati dan memiliki sanksi berat jika terlibat dalam politik praktis Dar Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Mukhtadun, GED TV Bau busuk sampah tidak selamanya mengganggu jika ada cara untuk menyiasatinya Nah, dengan tangan kreatif sekelompok pemuda di Baru Salam, Kecamatan Gerung, Lombok Barat Sampah bisa disulap menjadi sebuah kerajinan unik dan bernilai ekonomis tinggi Desa Babu Salam, Kecamatan Gerung, Lombok Barat terus memberikan pemberdayaan bagi masyarakatnya Salah satunya dengan membangun UMKM yang bergerak di bidang pengolahan sampah Produksi sampah warga Desa Babu Salam yang rata-rata mencapai 1 ton per hari Membuat Kepal Desa Babu Salam Muhammad Zaini merasa sangat prihatin Untuk itu, ia membuatkan sebuah tempat pengolahan sampah untuk masyarakat sekitar Dengan menggunakan metode 3R, mengurangi, menggunakan, dan mendaur ulang sampah Hal tersebut kemudian dipilih diolah menjadi sebuah kerajinan yang sangat unik dan bernilai ekonomis tinggi Seperti halnya tempat lampu yang satu ini, terbuat dari pelepah kelapa yang banyak berserakan di kebun-kebun warga Untuk membuat satu tempat lampu dari pelepah kelapa menguntukkan waktu satu minggu Tergantung tingkat kesulitan dan kondisi cuaca Karena kondisi cuaca sangat berpengaruh pada proses pengeringan Tenun songket kita ini dengan hampir 5 penyongket kita itu sudah berjalan Tetapi di sudut-sudut dusun dia Hasilnya pun sudah bagus Hasilnya mereka itu sudah banyak yang minta Jakarta banyak yang minta Semua Bahkan beberapa lembaga juga meminta secara dalam jumlah yang banyak Nah ini menjadi tantangan kami ke depan Untuk menghasilkan jumlah yang banyak Sementara skill kami terbatas Peralatan kami terbatas Itu menjadi salah satu tantangan ke depan untuk desa barus Zaini mengaku banyak konsumen dari luar Pulau Lombok sangat tertarik dengan hasil olahan sampah di desanya Untuk satu tempat lampu dijual dengan kisaran harga 300 hingga 400 ribu rupiah Omsetnya pun sudah mencapai puluhan juta setiap bulannya Adanya UMKM di desa Babu Salam setidaknya dapat menciptakan lapangan kerja bagi para pemuda Saat ini sudah lebih dari 20 pemuda yang terserap di UMKM tersebut Selain mengolah limbah sampah, UMKM ini juga akan mengembangkan pusat oleh-oleh khas desa Babu Salam Yang nantinya bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut Ritual merayu air atau dalam bahasa sasa disebut Ngalun Ai hingga saat ini masih terpelihara dan terjaga oleh masyarakat sekitar Ngayu Ai adalah semacam persembahan, kesyukuran atas air yang berlimpah bagi kehidupan warga setempat Tradisi turun-temurun dari nenek moyang ini mencoba dihidupkan kembali oleh warga Ai Dewa kejamatan Peringasela Keunikan ritual ini, tak heran menyedot perhatian ratusan warga Panitia ritual Ngalun Ai, M. Yusuf Julian mengatakan Profesi Ngalun Ai diambil dari kebiasaan terdahulu masyarakat Yang selalu mempersembahkan ritual sebagai bentuk rasa terima kasih terhadap nikmat air yang berlimpah Ini akan dilakukan semua ilustrasi sejarah itu yang sudah kita dapatkan referensi sejarahnya Apa referensi sejarahnya mas? Jadi referensi sejarah kita itu kita mengambil referensi dari orang tua-orang tua kita Yang sudah memang pernah melakukan adat ini dulu dan masih bisa kita tanya sampai sekarang Nah dari sanalah kita mendapat referensi bahwa begini model ceritanya seperti ini Setelah ritual digelar, semburan air dari mata Ai Dewa ini akan berlimpah Dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air warga selama musim kemarau berlangsung Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, GED TV Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GED News petang hari ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GED News Dan jangan lupa kunjungi kanal sering kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di media sosial Facebook dan Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!